Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron dimanapun Anda berada Selamat berjumpa kembali bersama channel Peran TV Yang mana disini akan selalu menemani Anda Dan tentunya akan selalu memberikan cerita sinopsis sinetron Di antara dua cinta Yang tentunya semakin hari semakin mengemaskan Oke guys di episode kali ini Dimana saat-saat mamah Gina yang sangat mengkhawatirkan Tentang kondisi Julian saat ini Bahkan sempat dimana Julian saat ini sepertinya Ia tidak mau makan Apalagi dirinya selalu mengingat tentang Safira Dan sepertinya ia ingin menemui Safira Dan dia sangat rindu terhadap Safira ya guys Nah sepertinya dimana kekhawatiran Julian ini terhadap Safira Yang tidak mau ditinggalkan oleh Safira Ditinggalkan oleh Safira itu pun terdengar oleh Safira Karena Safira karena Safira saat itu Tepat berada di tempat tersebut Hanya saja disini di tempat tersebut Hanya saja disini Safira tidak Tentunya menemui langsung ya guys Namun disini dimana Safira mengetahui bahwa Julian benar masih mencintainya Nah rasanya disini Safira ingin sekali tentunya Dekat di hadapan Julian dan ingin menyuapi Julian Namun sayang ya guys disini Permasalahan mereka nampaknya belum selesai Sehingga dimana Safira belum memberindikan diri Tentunya menghadapi Julian Sementara Julian yang sangat rindu Dan tentunya selalu mengharapkan cintanya Safira Sementara dimana Mama Gina yang saat itu nampaknya Ia sangat kasihan terhadap Julian Tentang dimana cintanya Julian yang selalu menjadi permasalahan Apalagi mengingat dimana kedekatan Dania Yang membuat tentunya rumah tangganya menjadi hancur berantakan Nah pada saat itu tentunya dimana kesedihan Safira pun terjadi yang melihat Julian yang terlampau sedih ya guys Dan bahkan rasanya dimana Julian akan mendekati Safira Ataupun Safira yang akan mendekati Julian Namun disini ya guys Sepertinya di adegan ini belum sempat terjadi sesuatu Yang jelasnya disini Safira sempat pergi meninggalkan Julian Karena Mama Gina telah melihat keberadaannya guys Nah sepertinya Mama Gina saat itu sempat mengejar Safira Bahkan sempat untuk mengajaknya kembali ya guys Namun sayang sepertinya disini Safira memang belum bisa untuk saat ini Kembali bersama Julian Oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan Tentunya akan kita saksikan bersama ya guys Namun tetap saja tonton terus Sampai selesai dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya Agar kita tak terjadi gagal paham di antara kita guys Oke guys kita lanjutkan kembali pembahasannya Lalu di adegan lain saat ini dimana saat-saat Um Romi yang sepertinya akan melakukan kejahatan kembali ya guys Bahkan sempat disini beserta anak kebuahnya akan menjemput Loli ataupun Dania yang berada di rumah Yuda Sementara nampaknya Um Romi terlihat nampak kesal dan marah terhadap Yuda yang selalu melindungi Dania Nah akankah disini kemarahan Um Romi akan terjadi sesuatu terhadap Yuda Sementara Yuda yang setelah tahu tentunya keberadaan Um Romi saat ini Bahkan sempat ya guys disini dimana Yuda yang tidak takut sedikit pun terhadap Um Romi Bahkan ya guys dimana disini Yuda sempat mempertanyakan maksud dan tujuan Um Romi Sampai harus terburuk-buruk dan seakan marah yang akan tentunya menghampiri Yuda Nah pada saat itu percekcokan pun terjadi guys Namun di adegan lain saat itu dimana Tante Wulan yang jelas pada saat itu mengikuti gerak-gerik Um Romi Bahkan sempat ia melihat percekcokan Um Romi dan juga Yuda Nah menjadi pertanyaan Tante Wulan tentunya rencana apalagi Um Romi hingga sampai harus Bertemu dengan Yuda apalagi disini terdengar oleh Tante Wulan mengenai Loli dan juga Dania Nah sepertinya Tante Wulan akan sangat serius untuk mencermati dan mendengarkan Bahkan menyaksikan tentunya perkelahian mereka Sepertinya ya guys apalagi melihat dimana Um Romi yang nampaknya sangat marah besar terhadap Yuda Nah sepertinya disini yang dimana Um Romi tidak terima atas Yuda yang selalu melindungi Dania Bahkan sempat saat ini Um Romi sangat marah besar terhadap Yuda Nah sepertinya percekcokan dan perkelahian pun tak terlewatkan Bahkan sempat ya guys mereka sepertinya saling pukul memukul satu dengan yang lainnya ya guys Namun tetap saja disini dimana mereka saling mempertahankan keinginannya masing-masing Yang dimana Um Romi akan menjemput Loli dan Yuda mempertahankannya guys Sementara Tante Wulan yang bisa menyaksikan tentunya keriwuhan mereka saat ini Membuat nampaknya sangat tegang dan menjadi penasaran Tentang apa rencana yang sebenarnya guys Nah oke guys sepertinya pembahasan ini nampak seru dan nampak mengemaskan tentunya Para emak-emak sejagat raya Namun tetap saja tonton terus kelanjutannya di channel ini Dan saya pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton